Karena saya tahu persis, kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator Kalau tidak gitu, kalian sudah jadi masuk penjara lagi Terus opokuyo namanya waktu jemen Jepang Promusa Iya, itu kerja paksa loh Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP Itu foto-foto otentik Zaman pejajahan saya suruh kumpulkan Supaya rakyat kita sadar, sesadar, sadarnya Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam Karena dulu pertama pendiri Indonesia Era keparteian Ini itu malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jepang Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia Itu ada negara yang bernama Demak Bintoro Ada Demak Ngayibjono apa? Parto Itu semua negeri apa? Islam Ya, faham Sehingga secara kesejarahan Kita tidak kalah sama Tuanya Soekarnoisme Atau partai PN Dan sampai Kan kita-kita ini kan kayak Dini Nabobokan Karena kan Indonesia itu dimulai dari Soekarno Sehingga nakwani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti-Indonesia Ya kita tidak mungkin tidak menghormati Soekarno Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati Tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia Jangan kemudian direduksi Disederhanakan hanya melewati partai Ya itu kan namanya pengkerdi Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa Bukan untuk PDIP saja Bukan untuk partai-partai marhainisme saja Juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme Juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarno